Dua bocah di Lampung Tengah yang meminta ayahnya dipenjara diketahui kini dirawat oleh sang nenek. Sebab setelah sang ayah membunuh ibunya, ayah TA dan SA kini pergi dan menjadi buronan polisi. Selama 8 tahun, kebutuhan dari dua bocah tersebut dicukupi oleh sang nenek. Diketahui, nenek dua bocah tersebut bernama Sulastri yang bekerja sebagai buruh serabutan tebas tebu. Dalam pekerjaannya itu, ia dibantu oleh TA yang kini duduk di bangku kelas 6 SD. Sulastri yang sudah tua itu mengaku hanya mampu bekerja sebagai buruh gasar panggilan. Diakui Sulastri, saat sedang musim panen tebu dirinya bisa mendapat uang sekira 80 hingga 100 ribu rupiah. Dengan kondisinya saat ini, Sulastri mengaku penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Terlebih, ketika tidak ada panen tebu, Sulastri harus hilir mudik mencari apa yang bisa dikerjakan. Ia juga menjadi buruh semprot tebu atau memupuk singkong dengan upah sekadarnya. Sulastri pun berharap rezekinya bisa lancar dan mampu merawat kedua cucunya itu. Ia juga berharap TA dan SA memiliki masa depan yang baik. Selain itu, Sulastri mengaku dirinya mendapat wasiat sebelum ibu dari dua cucunya itu meninggal dunia. Ia diberi wasiat agar sang cucu tidak diberikan kepada ayah mereka. Sehingga sampai saat ini, jika ada yang ingin meminta izin untuk membawa dan merawat dua cucunya, ia tidak mengizinkannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!